Video-video menjijikan bertebaran di Youtube, dan banyak penontonnya. Nih contohnya, kanal Pimple Popper yang rajin mengunggah konten berisi tindakan medis seperti ekstraksi kutil, jerawat, kista, sampai lipoma. Video mencetin komedo yang di-upload kanal Pimple Popper viewersnya sampai 70 juta. Sandra Lee, dokter pengelola kanal ini, punya 4,4 juta followers di Instagram, dan 13,6 juta di TikTok. Sedangkan, kanal Pimple Popper sendiri punya 7,2 juta subscriber Youtube. Sebagian orang ogah nonton video semacam ini karena menjijikan, namun bagi sebagian orang lain, mereka bisa betah berjam-jam nonton. Kenapa ya? Selain dokter Pimple Popper, ada akun TikTok at The Ear Boss. Akun dengan 1,7 juta followers ini dimiliki salah satu klinik pendengaran di Texas, Kajak Hearing Aid Center. Rajin posting soal pembersihan telinga para pasien yang mengalami gangguan pendengaran. Di Indonesia sendiri, ada akun Instagram at DrGigi underscore yang rutin ngepost pembersihan karang gigi pasien. Buat beberapa orang, ini nggak banget untuk ditonton. Tapi lihat dong, followersnya di Instagram sudah hampir setengah juta. Bahkan di TikTok, akun DrTri Putra, sang DrGigi di belakangnya, sudah punya 1,3 juta followers. Kata Diana Fleischman, pengajar di University of Portsmouth, Inggris, yang menekuni riset tentang kejijikan atau science of disgust, menonton video yang menjijikan dapat menimbulkan rasa lega. Nonton video macam itu memicu dopamine, hormon feel good yang dirasakan setelah seseorang melihat sesuatu keluar dari tubuh. Contohnya ya, melihat video Dr. Pimpel Poppers tadi, memang ada rasa jijik, namun saat bersamaan senang saat menontonnya. Ini menimbulkan rasa puas atau satisfaction tersendiri. Ada lagi nih, penelitian dari Albert Wapneger dan sejumlah tim dari Austria dalam jurnal Behavioral Brain Research tahun 2021. Dalam penelitian ini, Wapneger ngescan otak 80 perempuan dengan FMRI atau Functional Magnetic Resonance Imaging sambil mereka menonton video Pimpel Popping. Hasil penelitiannya, kelompok perempuan yang menyukai video Pimpel Popping menunjukkan peningkatan aktifasi otak di area frontopolar cortex. Bagian otak ini turut andil dalam memprediksi aksi yang dilakukan. Dalam kasus ini, orang yang menonton video menjijikan sudah prediksi bahwa sesuatu yang jorok hanya komedo atau karang gigi. Nantinya akan dibersihkan dan nunggu sampai jadi bersih. Di sisi lain, penyuka video menjijikan punya kemampuan untuk mengontrol rasa jijik mereka dibanding orang yang gak suka video macam ini. Mereka merasa bahwa dengan menonton video seperti itu, tidak akan menimbulkan dampak buruk kekesehatan mereka sendiri. Toh cuma ditonton. Sama aja kayak orang yang suka banget menonton film horor. Mereka ngerasa itu hanya sebatas film, gak akan dibunuh beneran. Sementara orang lain ada yang ketakutan buat menontonnya.